Saudara Suan, kedua organisasi ini terlalu misterius. Saya tidak dapat mengetahui banyak saat ini. Yufei tampak bersalah. Namun, satu hal yang pasti. Pembunuhan ini tidak ada hubungannya dengan rumah setan ungu. Mereka tahu musuh bersembunyi di kegelapan, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Bukan apa-apa. Lagi pula, kalian baru saja menyiapkan jaringan intelijen. Wajar jika kalian tidak bisa mengetahui apapun tentang organisasi pembunuh semacam ini. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyalahkan Yufei. Memang benar, organisasi pembunuh biasanya sangat tertutup. Klien mereka dikonfirmasi dengan sangat hati-hati. Sulit bagi orang luar untuk mengetahuinya. Bagaimana dengan ini? Kamu harus mengembangkan jaringan intelijenmu sendiri terlebih dahulu. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu Wang Li dan yang lainnya. Sedangkan untuk para pembunuh, mari kita kesampingkan dulu sekarang. Kita harus membangun jaringan intelijen yang kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Saudara Suan, saya mengerti. Yufei menganggup dengan cepat. Setelah Yufei pergi, mata Lin Suan kembali gelap. Meskipun Yufei tidak bisa mengetahui banyak tentang pihak lain, Lin Suan tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Kalau dipikir-pikir, orang-orang ini pernah gagal sekali, dan bahkan kehilangan dua orang terbaik mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia hanya harus menunggu pembunuhan berikutnya untuk menangkap salah satu pembunuh hidup-hidup dan bertanya kepada mereka. Saat Lin Suan sedang sibuk menyiapkan lelang bela diri abadi di kota Windi, dia tiba-tiba menerima berita. Berita ini dikirimkan kepadanya oleh Murong King Cheng. Situasinya seperti ini. Salah satu tetua di keluarga Murong King Cheng adalah orang penting di alam darah. Kali ini, Sang Sesepu sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-800 dan mengundang banyak orang. Murong King Cheng, sebagai putri kecil keluarga dan juga di alam darah, tentu saja harus hadir. Sen Mu Chol Lege juga menerima berita tersebut, tetapi mereka bersiap untuk mengirim Lin Suan. Pertama, Lin Suan memiliki hubungan dekat dengan Murong King Cheng. Selain itu, dia juga seorang anak ajaib. Sudah sepantasnya dia mengikuti acara akbar itu. Selain itu, Lin Suan memiliki hubungan kerjasama dengan Akademi. Kali ini, setelah Lin Suan pergi dan mengirim undangan ke pelelangan, dia mungkin bisa membawa beberapa tokoh penting ke pelelangan di masa depan. Selain itu, Lin Suan memiliki status khusus di mata dekan Suan dan yang lainnya, jadi tugas ini diberikan kepada Lin Suan. Melihat jimat biok transmisi suara dan undangan di tangannya, Lin Suan tanpa daya tersenyum pahit. Dia tidak tahu mengapa dia harus menghadiri pesta ulang tahun pembangkit tenaga listrik tanpa alasan. Namun, karena Akademi telah mengiriminya undangan, dan itu dari tetua keluarga Murong, Lin Suan tidak bisa menolak. Oleh karena itu, dia menyerahkan pembangunan rumah lelang kepada Wang Li dan Dong Fang Xiong. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan Naga Merah di sini untuk menuliskan susunannya. Dia, sebaliknya, sedang bersiap untuk pergi dan menghadiri pesta ulang tahun. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Murong King Cheng sudah pergi. Oleh karena itu, dia harus pergi sendiri. Ketika Naga Merah mendengar berita ini, dia merasa tidak senang. Ia juga ingin pergi. F. Chuck, bocah sialan. Kenapa kamu tidak mengajakku padahal ada barang bagus seperti itu? Sungguh tercelah, Naga Merah meraung. Apakah kamu tidak tinggal untuk membangun susunannya? Apa yang akan kamu lakukan? Bangunlah, aku bahkan belum mengumpulkan semua materinya. Apa gunanya aku tinggal di sini? Naga Merah tidak senang. Jangan khawatir. Setelah bahannya terkumpul, aku akan segera membuatnya. Tiga susunan? Tidak kurang satu pun. Kata Naga Merah sambil menepuk dadanya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajakmu. Lin Suan menghela nafas. Ayo pergi, kata Lin Suan. Mengapa kita harus pergi? Tempat itu sangat jauh. Naga Merah menunjukkan ekspresi jijik. Bocah, kamu meremehkan Ben Huang. Ini hanya pesta ulang tahun. Apakah kamu ingin kami terbang ke sana sendirian? F. Chuck, kalau kamu tidak pergi sendiri, apa kamu ingin ada yang menjemputmu? Lin Suan memutar matanya. Angkat aku, teleportasi aku. Kata Naga Merah, itu hanya susunan teleportasi. Tidak akan memakan banyak waktu. Tunggu, beri aku waktu. Aku akan segera menyelesaikannya untukmu. Setelah Naga Merah selesai berbicara, ia dengan bersemangat pergi untuk menuliskan susunan teleportasi. Karena Naga Merah bertanggung jawab atas rencana perjalanannya, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Hadiah apa yang harus dia bawa ke pesta ulang tahun? Bagaimanapun, pihak lainnya adalah keluarga raja. Dia tidak bisa mengeluarkan hal-hal biasa, dan dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik dalam waktu sesingkat itu. Ini benar-benar sebuah masalah besar. Benar, alkimia. Lin Suan menamparkan kepalanya. Dia hampir melupakan hal ini. Saat ini, dia telah memahami ilmu alkimia yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alkimia. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, menyempurnakan pil alkimia kelas 7 seharusnya tidak menjadi masalah. Untuk matrinya tentu saja dia akan memintanya dari Sen Mucol Lege. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh sekolah. Tanpa penundaan, Lin Suan segera berangkat ke sekolah. Kali ini, dia langsung pergi ke istana 10 ribu harta karun untuk mencari Wan Dian Su. Mendengar permintaan Lin Suan, Wan Dian Su mengangguk. Kami memang menyiapkan hadiah, tapi jika Anda bersikeras menggunakan pil alkimia kelas 7, tidak apa-apa. Tapi, apakah Anda yakin benar-benar bisa menyempurnakannya? Wan Dian Su memandang Lin Suan dengan curiga. Faktanya, pil alkimia kelas 6 sudah cukup berharga. Pil alkimia kelas 7 bahkan lebih berharga. Di seluruh Universitas Sen Mu, hanya beberapa monster tua yang bisa memperbaikinya. Tapi sekarang, Lin Suan benar-benar mengatakan bahwa dia bisa menyempurnakan pil alkimia kelas 7. Jika Dekan Suan tidak memberitahunya tentang identitas Lin Suan, Wan Dian Su tidak akan menyetujui permintaan seperti itu. Namun, karena Lin Suan bersikeras, dia tidak punya pilihan selain memberinya 3 set materi. Ini bahan yang kamu minta. Totalnya ada 3 set. Jika kamu masih tidak bisa memperbaikinya setelah 3 kali mencoba, menurutku kamu harus menggunakan hadiah yang kami siapkan. Wan Dian Su berkata dengan bijaksana. Faktanya, dia tidak punya banyak harapan. Lagipula, pil alkimia kelas 7 bukanlah kubis. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh alkemis kelas 7. 3 set, kira-kira benar. Menurutku itu sudah cukup. Lin Suan menggaruk kepalanya. Mendengar ini, mulut Wan Dian Su bergerak-gerak. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia buru-buru mengirim Lin Suan pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, hatinya tidak akan mampu menerimanya. Melihat punggung Lin Suan saat dia pergi, Wan Dian Su menggelengkan kepalanya sedikit. Huh, dia masih terlalu muda. Lin Suan sangat senang menerima 3 set materi. Dia terbang menuju gunung api dan bersiap menggunakan api di sana untuk menyempurnakan pil alkimia kelas 7. Terakhir kali, dia hanya bisa mencapai level ke-7. Namun, setelah konferensi Monster Slayers, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, dia bisa memasuki level ke-8. Tingkat ke-8 dipenuhi lautan api. Api umu itu menari-nari, memancarkan kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Bahkan Lin Suan merasakan gelombang keterkejutan. Dia dengan hati-hati mencari tingkat ke-8, mencari tempat yang cocok untuk menyempurnakan pil alkimia. Akhirnya, dia sampai di sebuah batu besar dan duduk bersila di atasnya. Selain sangat kuat, api di sini memiliki karakteristik lain, yaitu stabilitas. Semakin stabil nyala apinya, semakin tinggi tingkat keberhasilan pemurnian pil alkimia. Lin Suan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan satu set bahan. Kemudian, dia fokus dan mulai menyempurnakan. Seribu dua. Dengan membalikkan telapak tangannya, Lin Suan mengeluarkan satu set bahan obat dan mulai meramu. Namun, setelah setengah hari, dia menghela nafas. Bahan obat berharga di depannya telah berubah menjadi abu, berserakan ke seluruh tanah. Seperti yang diharapkan dari pil obat kelas tujuh, memang sulit untuk dibuat. Wajah kecil Lin Suan mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, meramu pil obat kelas enam bukanlah masalah. Namun, meramu pil obat kelas tujuh masih terbilang sulit. Kalau saja dia memiliki sepuluh ribu binatang ding. Lin Suan menghela nafas. Yang paling tidak dia miliki saat ini adalah tungku terbaik. Namun, dia hanya berani memikirkan tentang sepuluh ribu binatang ding. Dia tidak berani mengeluarkannya. Aura menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sekarang. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan berkonsentrasi dan bersiap untuk meramu untuk kedua kalinya. Saat ramuan pertama, dia melakukan kesalahan kecil. Namun, dia sudah menemukannya. Kalau dipikir-pikir, jika dia berhasil kali ini, kekuatannya akan meningkat sedikit. Namun, saat dia hendak meramu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Ingin meramu pil obat kelas tujuh. Saya bisa bantu Anda. Mendengar suara ini, rambut Lin Suan berdiri tegak. Dia dengan cepat berdiri dan mengamati sekelilingnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya dengan cepat menyelidiki lingkungan sekitar. Baru saja, dia dengan hati-hati mengamati sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Selain itu, ini adalah gunung berkobar tingkat ke-8. Sangat sedikit orang yang bisa datang ke sini. Selain beberapa tetua Akademi Bela Diri Abadi, hanya Dugu Aotian dan Li Yunfei yang bisa datang ke sini. Namun, suara tadi jelas bukan berasal dari mereka berdua. Terlebih lagi, wajah Lin Suan dengan cepat menjadi gelap. Ini karena dia tidak merasakan ada orang yang mencurigakan di sekitarnya. Wajah Lin Suan Muram, dia sangat berhati-hati karena dia tidak merasakan ada orang yang mencurigakan di sekitarnya. Inilah yang paling membuatnya khawatir. Kita harus tahu bahwa kekuatan jiwanya sangat kuat. Namun, bahkan dia tidak bisa merasakan pihak lain. Orang hanya bisa membayangkan betapa bagusnya keterampilan penyembunyian pihak lain. Atau bisa dikatakan bahwa ini adalah ahli tertinggi yang mentransmisikan suaranya dari jarak yang sangat jauh. Tidak peduli yang mana, hasilnya bukanlah kabar baik baginya. Siapa kamu? Kenapa kamu bertingkah begitu licik? Lin Suan berkata dengan dingin sambil mengamati sekeliling dengan waspada. Tidak perlu mencariku. Kamu tidak akan dapat menemukanku. Suaranya agak rendah. Mendengar ini, kerutan Lin Suan semakin dalam. Pihak lain sepertinya mengetahui setiap gerakannya, tetapi sepertinya dia masih belum mengetahui niat pihak lain. Siapa kamu? Kenapa kamu mencoba bersikap misterius? Jika Anda ingin berbicara tentang alkimia, Anda bisa keluar untuk ngobrol. He he, setelah sekian lama mencari, mungkinkah kamu masih belum menemukan keberadaanku? Suara ini terputus-putus dan sangat pelan, seolah-olah sangat tidak stabil. Wajah Lin Suan suram, dan alisnya berkerut. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang saat memikirkan kemungkinan. Saat berikutnya, kekuatan jiwanya memasuki pedang kecil misterius itu, ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Lumayan, kamu akhirnya tahu di mana aku berada. Ketika suara ini keluar, Lin Suan benar-benar tercengang. Matanya penuh keterkejutan, seolah dia baru saja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Karena dia menyadari bahwa suara itu berasal dari 10 ribu binatang ding di dalam tubuhnya. 10 ribu binatang ding berbicara, bagaimana ini mungkin? Mata Lin Suan melebar, dan dia hampir menggigit lidahnya. Untungnya, dia berani, kalau tidak dia akan ketakutan hingga jatuh. Dengan sangat cepat, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Karena naga merah telah mengatakan sebelumnya bahwa artefak tingkat bumi lengkap yang menentang tatanan alam biasanya memupuk roh artefak. Oleh karena itu, suara ini mungkin berasal dari roh artefak 10 ribu binatang ding. Kamu adalah roh artefak 10 ribu binatang ding? Lin Suan bertanya dengan penuh selidik. Siapa sangka ada orang yang mengetahui hal ini di tempat sekecil dan biadab ini? Suara itu terdengar lagi. Benar? Aku adalah roh artefak 10 ribu binatang ding. Mendengar jawaban pihak lain, Lin Suan menghela nafas lega. Meskipun artefak spirit juga sangat misterius baginya, itu masih jauh lebih aman daripada karakter yang tidak dikenal. Kamu selalu ada, dia mengerutkan kening dan bertanya. Faktanya, Lin Suan sangat ingin tahu tentang keberadaan roh artefak, tetapi dia tidak mengerti mengapa itu baru muncul sekarang. Tidak, aku baru saja bangun dari tidurnya. Aku tidak tahu sudah berapa tahun aku tertidur. Tentu saja, aku harus berterima kasih atas hal ini. Jika bukan karena darah murni Raja Iblis di kolam darah Iblis, aku tidak akan bangun. Mungkin aku akan terus tidur. Kolam darah Iblis. Mendengar ini, murid Lin Suan menyusut. Dia akhirnya teringat hari itu di kolam darah Iblis. Ketika dia mencoba berkomunikasi dengan bola energi emas di pedang kecil misterius, dia tidak menyangka akan menyebabkan 10 ribu binatang ding bergerak. Artifak spirit ini seharusnya sudah bangun pada saat itu. Mengapa kamu mencariku sekarang? Lin Suan bertanya dengan hati-hati. Meskipun pihak lain hanyalah artifak spirit, itu masih terlalu misterius. Dia harus berhati-hati. Dengan kekuatanmu saat ini sebagai alkemis tingkat 6, menyempurnakan pil tingkat 7 memang agak sulit. Tidak peduli seberapa bagus bakatmu, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Daripada membuang-buang bahan, kenapa saya tidak membantu Anda memperbaikinya? Anda membantu saya. Mengapa? Lin Suan tidak percaya bahwa ada makan siang gratis. Aku adalah roh artefak dari 10 ribu binatang ding. Dengan bantuanku, kamu mungkin bisa mengendalikan 10 ribu binatang ding sekarang. Dengan bantuan 10 ribu binatang ding, tingkat keberhasilanmu akan meningkat 10 kali lipat. Jangan bilang kamu tidak ingin memiliki artefak langkah bumi yang sesungguhnya. Artifak spirit mengeluarkan godaan besar. Mereka percaya bahwa jika dihadapkan dengan artefak langkah bumi yang lengkap, bahkan seorang raja pun akan tergerak, apalagi bocah nakal ini. Namun, ekspresi Lin Suan masih dingin. Dia dengan tegas menggelengkan kepalanya, meskipun artefak langkah bumi bagus, aku tidak ingin mengambilnya tanpa mengetahui apa itu. Oh, kamu menolak. Kali ini, giliran artefak spirit yang terkejut. Tidak dapat dibayangkan dari mana bocah muda ini mendapat keberanian untuk menolak artefak langkah bumi yang lengkap. Dalam menghadapi godaan yang begitu besar, kamu masih bisa mempertahankan tingkat ketenangan ini. Jarang, jarang. Pantas saja warisan 10 ribu binatang ding dan niwago joseon pada akhirnya akan jatuh ke tanganmu. Artifak spirit perlahan berkata, tentu saja ada syarat bagiku untuk membantumu. Saya dapat membantu Anda memurnikan pil dan bahkan melakukan hal lain, tetapi Anda juga harus membantu saya. Membantumu, membantumu dengan apa? Lin Suan bingung. Dia tidak bisa memikirkan bantuan apa yang dibutuhkan oleh artefak spirit. Tepatnya, untuk membantu niwago joseon. Roh artefak 10 ribu binatang ding berkata, saya telah menghabiskan cukup banyak waktu dengan niwago joseon, dan saya tahu apa yang telah dia lalui. Jika Anda dapat memenuhi keinginannya, saya dapat membantu Anda mengendalikan 10 ribu binatang ding. Bantu niwawa gojoseon. Mendengar ini, Lin Suan berkata, tidak masalah. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku. Senior niwawa dari gojoseon tidak hanya mewariskan kultifasinya kepadaku dan meningkatkan kultifasiku, namun dia juga mewariskan warisan alkimia dao untukku. Bagiku, dia seperti seorang master. Bahkan jika tidak ada imbalan, aku akan tetap membantu. 1003. Suara lin suan nyaring. Ini adalah kata-kata dari lubuk hatinya. Karena niwawa gojoseon, dia mampu naik dari surga kedua yang mulia ke surga ketiga yang mulia, yang memungkinkan dia untuk menunjukkan keahliannya di dunia pembantaian iblis. Tidak hanya itu, warisan alkimia yang diturunkan oleh niwawa gojoseon juga sangat bermanfaat baginya. Jadi sekarang dia mendengar bahwa dia harus memenuhi keinginan niwawa gojoseon, Lin Suan langsung setuju tanpa ragu-ragu. Katakan padaku, bantuan apa yang kamu perlukan? Lin Suan bertanya. Sederhana sekali. Sebagai murid niwawa gojoseon, kembalilah ke danzong dan dapatkan kehormatan tertinggi. Kata roh artefak. Danzong. Lin Suan mengerutkan kening, sepertinya tidak ada sekte seperti itu di benua Tianwu, kan? Tentu saja, danzong tidak ada di benua Tianwu. Kata roh artefak dengan suara yang dalam. Tidak di benua Tianwu. Mendengar itu, Lin Suan mengerutkan kening, lalu di mana itu? Dia sepertinya mengingat percakapannya dengan sisa jiwa niwawa of gojoseon. Tampaknya ada dunia yang lebih luas di luar benua Tianwu. Mungkinkah yang disebut danzong itu ada di sana? Pada saat ini, roh artefak dari 10.000 binatang ding juga berkata dengan suara yang dalam, memang, danzong ada di dunia di luar benua Tianwu. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti tidak bisa pergi ke sana. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda berkembang dengan cepat. Tentu saja, jika Anda dapat mengontrol tempat ini, itu akan lebih baik lagi. Meskipun tempat ini terpencil, bagimu saat ini, sumber dayanya cukup. Kendalikan benua Tianwu. Lin Suan hampir menggigit lidahnya. Bahkan keluarga raja tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Melihat ekspresi ketidakpercayaan di wajah Lin Suan, 10.000 binatang ding perlahan berkata, jangan khawatir, dengan saya di sini, semua impianmu akan menjadi kenyataan. Mendengar kata-kata item spirit, Lin Suan dipenuhi dengan ambisi. Mengontrol benua surga bela diri dan menjadi penguasanya adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Namun kini, dia merasa semua itu mungkin terjadi. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menenangkan pikirannya yang terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, lebih baik kamu membantuku mengendalikan 10.000 binatang ding dan membuat pil kelas 7. Itu mudah, kata roh dari 10.000 binatang ding. Meskipun aku baru saja bangun dan masih sangat lemah, mengendalikan 10.000 binatang ding bukanlah masalah. Kemudian, kekosongan beriak, dan kuali hitam kecil terbang keluar dari tubuh Lin Suan, melayang di udara. Setelah kemunculan 10.000 binatang ding, tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan api ungu di sekitarnya menjadi lebih redup. Bahkan api ungu tidak berani mendekati 10.000 binatang ding. Gunakan kekuatan jiwamu untuk mengendalikannya sekarang, kata roh benda itu. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Kemudian, dia memperluas kekuatan jiwanya dan dengan cepat menyelimuti 10.000 binatang ding. Kali ini, dia merasa itu sangat mudah. Dia tidak menerima penolakan apapun dari 10.000 binatang ding, dia juga tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut. Saya benar-benar bisa mengendalikannya, Lin Suan sangat terkejut. 10.000 binatang ding adalah artefak tingkat bumi. Jika dia bisa mengendalikan 10.000 binatang ding untuk membuat pil, tingkat keberhasilannya akan meningkat 10 kali lipat. Dengan kata lain, dia bisa dengan mudah membuat pil kelas 7. Mari kita coba. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan satu set bahan lainnya. Kemudian, dia memfokuskan kinya dan mulai meramu pil. Empat jam kemudian, Lin Suan membuka matanya dan melambaikan tangannya. Berdengung. Tiba-tiba, pavilion 10.000 binatang di depannya mengeluarkan bunyi dentang dan sedikit beriak. Kemudian, pil ungu muda muncul di kuali. Pil itu seukuran buah lengkeng dan diukir dengan pola pil yang rumit. Melihat pil ungu, Lin Suan sangat gembira. Ini adalah pil kelas 7, pil roh ungu. Itu adalah pil yang dia temukan di warisan yang ditinggalkan oleh Niwa of Gojoseon. Pil ini efektif untuk semua seniman bela diri di tahap yang mulia. Bahkan yang mulia tingkat tinggi pun dapat menggunakannya, dan efeknya bahkan lebih baik. Meskipun pil ini tidak dapat secara langsung meningkatkan kultivasi atau kekuatan spiritual seseorang, pil ini dapat membantu seorang seniman bela diri untuk segera berkonsentrasi dan memasuki kondisi yang sangat istimewa. Keadaan ini adalah impian semua seniman bela diri, karena dalam keadaan ini, mereka dapat dengan jelas memahami segala macam konsep dan menyempurnakan jiwa bela diri mereka. Oleh karena itu, meskipun itu hanya pil obat kecil, itu sangat langka dan berharga. Ayo buat yang lain. Lin Suan sangat bersemangat. Karena dia masih memiliki satu set bahan yang tersisa, dia sebaiknya menyerang selagi setrika masih panas dan meramunya bersama-sama. Dia melakukannya segera setelah dia memikirkannya. Lin Suan menutup matanya lagi dan memasuki kondisi ramuan. Tidak lama kemudian, pil kedua yang memancarkan cahaya ungu muda muncul di tangannya. Melihat kedua pil itu, Lin Suan tersenyum puas. Salah satu pilnya disimpannya sebagai hadiah untuk menghadiri pesta ulang tahun, sedangkan satu lagi untuk dikonsumsi. Setelah menelan pil roh ungu-ungu muda, Lin Suan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia menyadari bahwa pikirannya sangat tajam dan sepertinya dia telah memasuki keadaan yang sangat istimewa. Dalam keadaan khusus ini, Lin Suan merasa persepsinya tentang berbagai konsep dan dua jiwa bela diri menjadi lebih jelas, dan sepertinya ada pemahaman yang tak terlukiskan. Hal ini tidak berlangsung lama, hanya waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Namun, Lin Suan tahu bahwa dia telah memperoleh banyak hal selama periode waktu ini. Di antara mereka, jiwa bela diri es dan jiwa pedang naga besar menjadi lebih solid, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Adapun konsep angin, kilat, dan api lainnya, mereka telah jauh melampaui sebelumnya, dan bahkan ada kecenderungan mereka menerobos menjadi jiwa bela diri. Hal ini membuat Lin Suan sangat bersemangat. Kita harus tahu bahwa dia sudah memiliki dua jiwa bela diri, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada seniman bela diri lain di level yang sama. Jika dia bisa menyingkat jiwa bela diri ketiga atau keempat, kekuatannya tidak terbayangkan. Tentu saja, dia belum pernah mendengar ada orang yang memiliki jiwa bela diri ketiga atau keempat. Di benua langit bela diri, memiliki dua jiwa bela diri tampaknya menjadi batasnya. Lin Suan membuka matanya dan menatap 10 ribu binatang ding yang melayang di udara di depannya. Dia bertanya, Itu, bagaimana aku harus memanggilmu? Aku tidak bisa memanggilmu artifak spirit, kan? Aku adalah artifak spirit, dan aku tidak punya nama. Bagaimana kalau kamu memanggilku Zero? Nol, baiklah, aku akan memanggilmu Zero mulai sekarang. Zero, aku punya pertanyaan untukmu. Kamu bilang kamu berasal dari dunia di luar benua langit bela diri, lalu tahukah kamu jika seniman bela diri dapat memiliki jiwa bela diri ketiga atau keempat? Ya, tapi ini eksklusif untuk orang jenius. Zero menjawab dengan dingin. Mendengar jawaban ini, Lin Suan sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan, tebakannya benar. Namun, dari kata-kata Zero, tampaknya ada banyak orang di dunia di luar benua langit bela diri yang memiliki banyak jiwa bela diri. Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku secara detail? Lin Suan bertanya. Baiklah. Zero berkata perlahan, Kamu tahu, sumber energi bagi seniman bela diri di alam mulia adalah jiwa bela diri mereka. Saat jiwa bela diri mereka meningkat, kekuatan mereka juga akan menjadi lebih kuat. Namun, pada akhirnya, jiwa bela diri itu akan mengalami transformasi. Transformasi. Lin Suan bingung. Ya, transformasi. Ini adalah transformasi dari alam yang mulia ke alam raja. Setelah Anda menerobos ke alam raja, sumber energi Anda akan mengalami transformasi lagi, dan itu akan membentuk medan khusus. Bidang ini mirip dengan ruang unik. Di bidang ini, alam raja adalah surga dan dapat mengendalikan segalanya. Tentu saja, bidang ini berevolusi dari jiwa bela diri. Bidang Raja Rilem. Hati Lin Suan bergetar. Dia merasa seolah-olah pintu kultifasi baru telah terbuka di hadapannya. 1004. Kata-kata Zero mengejutkan Lin Suan. Dia menemukan pintu budidaya baru perlahan terbuka di depannya. Martial Spirit adalah fondasi dari King's Domain. Mata Lin Suan berkedip. Itu benar. Bahkan jika saya tidak memberitahu Anda pengetahuan ini, Anda akan mengetahuinya seiring dengan peningkatan kultifasi Anda. Namun, memberitahu Anda sebelumnya juga ada manfaatnya. Artinya, sekarang Anda dapat memikirkan seperti apa tampilan domain Anda. Seperti apa bentuknya? Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Sederhana sekali, beberapa orang memiliki roh bela diri S, sehingga mereka dapat membentuk domain S ketika mereka menjadi raja. Dan roh bela diri api adalah wilayah api. Untuk atribut seperti S dan api, jika bertarung, itu tergantung siapa yang lebih kuat. Tidak ada pengekangan alami, yang ada hanyalah kekuatan. Suara Zero sangat dingin. Mendengar ini, mata Lin Suan berkedip. Setelah berpikir sejenak, dia berkata perlahan, ini seharusnya adalah domain yang dibentuk oleh seniman bela diri dengan satu roh bela diri. Kamu sangat pintar. Kamu menebak dengan benar. Ini memang domain yang dibentuk oleh seniman bela diri dengan satu roh bela diri. Kata Nol. Bagaimana dengan roh bela diri ganda? Banyak roh bela diri, Lin Suan bertanya. Sama saja, tidak peduli berapa banyak martial spirit yang kamu miliki, mereka semua pada akhirnya akan membentuk sebuah domain. Tentu saja, roh bela diri yang berbeda membentuk domain berbeda dengan kekuatan berbeda. Saya khawatir Anda sudah merasakan betapa kuatnya roh bela diri ganda Anda. Seharusnya sangat mudah bagi Anda untuk mengalahkan seniman bela diri dengan level yang sama. Melihat Lin Suan mengangguk, Zero melanjutkan, dan setelah itu menjadi sebuah domain, jika dibentuk oleh beberapa roh bela diri, kekuatannya akan sangat berbeda dibandingkan dengan seniman bela diri pada level yang sama. Semakin banyak roh bela diri yang bisa kamu bentuk, semakin kuat domainnya ketika kamu menerobos ke alam raja. Tentu saja, kamu harus menyeimbangkan kekuatan dari martial spirit ini. Jika tidak, domain yang baru terbentuk akan runtuh dalam sekejap. Setelah penjelasan Zero, Lin Suan berpikir keras. Dia sudah memiliki dua martial spirit, dan dia juga telah memahami tiga konsep lainnya. Terlebih lagi, dia telah mencapai tahap pencapaian hebat. Jika dia bisa mengubah tiga konsep lainnya menjadi roh bela diri, maka kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Nol, apakah ada metode budidaya untuk menumbuhkan banyak roh bela diri? Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya perlahan. Iya. Zero berkata dengan dingin, dan aku harus mengingatkanmu. Meskipun seorang seniman bela diri dapat mengembangkan banyak roh bela diri, yang satu harus menjadi yang utama dan yang lainnya sebagai roh bela diri sebagai pendukung. Kamu sebaiknya memikirkan tentang martial spirit yang mana? Iya saya tahu. Lin Suan mengangguk. Apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Tentu saja, roh pedang naga agung adalah seni suci ofensif yang paling kuat di dunia. Mungkin bahkan Zero pun tidak mengetahuinya. Jika kamu sudah memikirkannya dengan matang, berikan aku teknik kultifasinya. Tidak sekarang. Apakah kamu tidak membuat pelelangan? Ketika lelang Anda resmi didirikan dan berhasil diselenggarakan, saya akan memberi Anda metode budidayanya. Lin Suan memutar matanya ketika mendengar ini. Bolehkah aku bertanya kenapa? Iya, saya melakukan ini untuk mendesak Anda agar segera meningkatkan kekuatan dan memperluas kekuatan Anda. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin meninggalkan tempat ini dan memasuki Danzong, Anda tidak hanya perlu menjadi kuat. Jika kamu tidak memiliki organisasi yang kuat untuk mendukungmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Saya akan membantu Anda memahami arah dalam kegelapan dan mengingatkan Anda apa yang harus Anda lakukan. Lin Suan memutar matanya. Sepertinya dia menaiki kapal bajak laut dan tidak bisa keluar. Namun, dia tidak menyesalinya. Tujuan hidupnya adalah mengejar puncak Marsial Dao. Sekarang dia memiliki pembantu yang mampu di sisinya untuk mengingatkannya, kecepatannya mungkin akan meningkat banyak. Kekuatan macam apa yang saya perlukan untuk meninggalkan tempat ini? Sangat kuat, setidaknya kekuatan setingkat Tuhan. Ketika saatnya tiba dan dengan bantuanku, kamu mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Baiklah, aku mengerti. Lin Suan mengangguk. Sepertinya dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Namun, hal ini membuatnya menghela nafas lega. Ini karena dia masih memiliki urusan di benua Tianwu. Dia juga harus kembali ke wilayah Tianan untuk menyelamatkan keluarganya. Bisakah kita berkomunikasi secara langsung di masa depan? Lin Suan bertanya. Ya, kamu bisa berkomunikasi langsung dengan jiwamu. Tentu saja, ada beberapa hal yang mungkin tidak aku jawab padamu. Lin Suan terdiam. Dia terdiam. Roh senjata 10.000 binatang ding ini memiliki temperamen yang aneh. Menggelengkan kepalanya sedikit, Lin Suan mengingat 10.000 binatang ding kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia bangkit dan meninggalkan gunung api tingkat 8. Kali ini, dia tidak kembali ke Akademi. Sebaliknya, dia terbang langsung ke Windy City. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu Naga Merah selesai menuliskan formasi teleportasi. Lalu, dia bisa berteleportasi secara langsung. Ketika Lin Suan kembali ke kota Windy, Naga Merah telah menyelesaikan lebih dari setengahnya. Dia memperkirakan hal itu akan dilakukan di lain hari. Keesokan paginya, Naga Merah berlari dengan penuh semangat. Nak, formasinya sudah selesai. Ayo pergi. Baiklah. Lin Suan menganggup dan mengikuti Naga Merah itu keluar. Mereka berdua sampai di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Di tanah, ada banyak prasasti aneh yang membentuk formasi teleportasi. Ini adalah formasi teleportasi satu kali. Setelah kita pergi, prasasti ini akan hilang. Jangan khawatir, tidak akan ada yang mengetahuinya. Naga Merah menepuk dadanya dan berkata. Itu bagus. Lin Suan menganggup dan berjalan ke formasi teleportasi. Naga Merah juga melompat ke atasnya dan melambaikan cakar naganya. Tiba-tiba, formasi teleportasi di bawah kaki mereka bersinar dan membentuk kekuatan aneh yang membuat mereka berdua menjauh. Dengan kilatan cahaya putih, keduanya menghilang. Prasasti rumit di tanah dengan cepat hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang menghilang di udara. Lalu, tidak ada yang tersisa di tanah. Seolah-olah tidak ada yang pernah ada sebelumnya. Rasanya waktu sudah lama berlalu. Lin Suan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, dengan kilatan cahaya putih, dia muncul kembali. Saat berikutnya, dia menyalurkan energi spiritual di tubuhnya untuk segera menghilangkan rasa pusing yang disebabkan oleh teleportasi. Energi spiritual yang melonjak-melonjak di tubuhnya, menciptakan energi hangat. Dalam sekejap, Lin Suan pulih. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, naga merah muncul di sampingnya. Begitu naga merah muncul, ia melihat sekeliling dan berteriak. Sial, tempat apa ini? Mata Lin Suan suram dan wajahnya jelek. Karena lingkungan sekitar tidak terlalu bagus. Saat itu agak gelap, dan udaranya bercampur dengan bau dingin dan berdarah. Sekilas, itu bukanlah tempat yang bagus. Ruzilong, kemana formasi teleportasimu mengirimu? Lin Suan mengertakan gigi dan bertanya. Tentu saja itu kota bulan sabit merah. Apakah kamu tidak pergi ke sana untuk pesta ulang tahun? Naga merah sedikit merasa bersalah. Ini kota bulan sabit merah. Lin Suan melihat sekeliling dan memutar matanya. Sebaiknya kau jelaskan padaku. Seribu lima. Ini kota bulan sabit merah. Lin Suan melihat sekeliling dan memutar matanya. Sebaiknya kau beri aku penjelasan. Itu. Naga merah berkata dengan canggung, Aku sudah lama tidak bertarung, dan kekuatanku telah berkurang drastis akhir-akhir ini. Mungkin ada kesalahan kecil saat aku mengaturnya. Off. Mendengar ini, Lin Suan memuntahkan setegup darah. Sebuah kesalahan kecil. Dia memelototi naga merah. Dia tidak menyangka orang ini tidak bisa diandalkan. Dia bahkan melakukan kesalahan dengan formasi teleportasi. Orang harus tahu bahwa ini adalah teleportasi. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan besar pada hasilnya. Lin Suan hanya bisa berdoa agar Dewa Naga Merah tidak melakukan terlalu banyak kesalahan. Kalau tidak, mereka mungkin tidak berada di alam darah. Melihat sekeliling, wajah Lin Suan menjadi gelap. Ruzi Long sialan. Aku tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan hingga memindahkan kita ke tempat yang tidak diketahui. Melihat sekeliling, itu jelas bukan tempat yang bagus. Mustahil. Aku hanya melakukan kesalahan kecil. Mustahil untuk memindahkan kita sejauh ini, kata Naga Merah. Nak, jangan khawatir. Tempat ini pastinya sangat dekat dengan kota bulan sabit merah. Saya harap begitu. Lin Suan menghela nafas. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia hanya bisa berjalan keluar untuk melihat tempat apa ini. Lin Suan mendongak dan menemukan bahwa hari agak gelap. Itu bukan langit. Dia menduga mereka mungkin berada di dalam gedung atau gua. Namun, semakin dia berjalan, dia menjadi semakin bingung. Ini karena dia menemukan ada deretan gunung hitam di depannya. Mereka sangat gelap, seperti gunung setan di neraka. Di puncak gunung terdapat pepohonan gelap yang memancarkan aura aneh. Ada juga beberapa istana bobrok di sekitarnya. Mereka ditutupi sarang laba-laba. Jelas sekali bahwa mereka sudah sangat tua. Melihat sekeliling yang menakutkan, Naga Merah merasakan bulu kuduknya berdiri. Keduanya tidak berbicara dan dengan cepat berlari ke depan. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung terdekat. Berdiri di kaki gunung, aura suram menjadi semakin menakutkan. Untungnya, kekuatan Lin Suan kuat. Dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya dan membentuk penghalang pertahanan, menghalangi aura menakutkan di sekitarnya. Naga Merah memiliki kulit dan daging yang tebal, jadi secara alami ia tidak takut dengan invasi aura. Keduanya berdiri di kaki gunung dan melihat ke atas. Puncak gunung hitam ini tidak terlalu tinggi. Itu sedikit lebih pendek dari puncak gunung biasa. Ada beberapa istana di atasnya, tapi semuanya hancur. Saya pikir kita telah sampai di tempat kuno. Ini seharusnya adalah dunia bawah tanah kuno. Dunia bawah tanah. Lin Suan mengerutkan kening. Yah, sepertinya begitu, kata Naga Merah. Haruskah kita naik dan melihatnya? Baiklah, Lin Suan penasaran, jadi dia juga ingin naik dan melihatnya. Setelah mereka berdua selesai berdiskusi, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju puncak gunung hitam. Namun, tidak lama setelah mereka mendaki puncak gunung, keduanya tidak dapat melanjutkan. Alasannya karena tumpukan tulang akan muncul di jalur pegunungan yang berkelok-kelok dari waktu ke waktu. Itu semua adalah tulang manusia, dan banyak di antaranya memancarkan cahaya redup. Bisa dibayangkan betapa kuatnya orang-orang ini ketika mereka masih hidup. Namun, meski begitu, orang-orang ini kini tinggal seonggok tulang belulang. Lin Suan ketakutan dan tidak berani naik lagi. Naga Merah juga merasa bingung. Namun, ia segera menjadi heboh karena mencium aroma obat yang samar di puncak gunung. Boy Lin, keluarkan putih kecil, cepat. Naga Merah tidak sabar menunggu. Namun, sebelum Lin Suan bisa bereaksi, monyet putih kecil itu terbang keluar dari kantung binatang iblis. Ia juga melihat ke puncak gunung dan berkicau tanpa henti. Namun, yang membuat Lin Suan lega, monyet putih kecil itu tidak bertindak gegabuh kali ini, seolah takut akan sesuatu. Ia hanya menggaruk telinga dan pipinya dan tidak terbang. Lin Suan menghela nafas lega. Kalau tidak, jika dia membiarkan monyet putih kecil itu terbang keluar dari tempat berbahaya seperti itu, akibatnya akan sangat berbahaya. Wah, apa kamu tidak menciumnya? Itu bau obat spiritual kelas atas. Naga Merah berkata dengan penuh semangat. Aku menciumnya, tapi bagaimana kita naik? Lin Suan mengangkat bahunya. Dia tidak mau mengambil risiko. Tunggu sebentar. Naga Merah mulai menjelajahi bagian depan dengan hati-hati. Kemudian ia mengerutkan kening dan berkata, ada prasasti di tanah. Prasasti ini sangat kuno. Sekali dilihat dan saya dapat mengetahui bahwa itu adalah prasasti kuno. Saya pikir ini adalah susunan pembunuhan. Setelah Naga Merah selesai mempelajari prasasti di puncak gunung hitam, tiba-tiba ia melompat. Sial, ini adalah susunan pembunuhan kuno. Ia tidak berani bergerak sembarangan. Mendengar ini, wajah Lin Suan juga menjadi gelap. Dia memeluk rat monyet putih kecil itu, takut monyet itu akan kehabisan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke arah Naga Merah. Ruzilong ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia benar-benar memindahkannya ke dalam barisan pembunuhan. He he. Naga Merah tertawa datar, lalu berkata, meskipun ini adalah susunan pembunuhan kuno, tulisannya sangat redup. Menurutku karena pengaruh waktu, kekuatannya telah banyak melemah. Beri aku waktu, mungkin aku bisa memecahkannya. Sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak saat mendengar ini. Beri kamu waktu. Terakhir kali aku memberimu waktu, kamu diteleportasi ke dalam formasi pembunuhan ini. Sekarang aku memberimu waktu lagi, siapa yang tahu masalah apa yang akan kamu timbulkan lagi. Lupakan saja, tempat ini terlalu berbahaya. Ayo cepat mundur dan mencari jalan keluar. Siaw Suansi, kamu terlalu pengecut. Naga Merah berkata dengan nada menghina, ini seharusnya adalah dunia bawah tanah. Jalan keluarnya ada di atas, tapi apakah kamu benar-benar ingin menyerah pada obat-obatan spiritual itu? Menurut pengalaman saya, mereka sudah punah. Anda tidak bisa melihatnya sama sekali di dunia luar. Lagipula, umurnya ribuan tahun. Itu benar-benar obat spiritual kelas atas. Ngomong-ngomong, bukankah kamu masih memiliki platform Suan Jade? Kenapa kita tidak mencobanya? Jika ada masalah, kita bisa segera kabur dengan platform Suan Jade. Mendengar ini, Lin Suan juga sedikit tergoda. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengangguk. Oke. Melihat Lin Suan setuju, Naga Merah juga bersemangat. Jangan khawatir, kami tidak akan pergi ke tempat-tempat yang memiliki istana. Kami hanya akan memilih obat-obatan spiritual kelas atas di dekatnya. Kemudian, ia memimpin, dan Lin Suan mengikuti di belakang dengan monyet putih kecil di pelukannya. Untungnya, Naga Merah adalah ahli formasi dan memiliki cara tertentu untuk memecahkan prasasti misterius di bawah tanah. Keduanya berjalan lebih dari 10 meter dan tidak menemukan bahaya apapun untuk saat ini. Tetapi pada saat ini, roh perangkat 10 ribu binatang ding di tubuh Lin Suan, Zero, memperingatkan, Nak, jika kamu tidak ingin mati, cepat turun gunung. Mendengar peringatan ini, hati Lin Suan bergetar. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara rendah, mundur. Kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia mundur secepat kilat. Melihat ini, Naga Merah tidak punya pilihan selain segera pergi. Namun, ketika mereka sampai di kaki gunung, Naga Merah mulai mengeluh, Siao Suan Zi, kamu terlalu pengecut. Kita sudah setengah jalan, kenapa kamu turun? Jika kita bertahan lebih lama lagi, mungkin kita bisa memilih obat spiritual kelas atas. Saya khawatir jika kita tinggal lebih lama lagi, kita akan mati, kata Lin Suan dengan marah. Jika kamu tidak percaya padaku, rasakan tubuhmu. 1006 Saya khawatir jika kita tinggal lebih lama lagi, kita akan kehilangan nyawa, kata Lin Suan dengan marah. Jika kamu tidak percaya padaku, rasakan tubuhmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Suan mengabaikannya dan fokus menjalankan nyanyian panjang umur, memungkinkan energi spiritual bersirkulasi sepenuhnya di tubuhnya. Naga merah merasa bingung. Ia dengan cepat memeriksa tubuhnya sendiri, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Aku keracunan. Kapan ini terjadi? Ia kaget karena tidak tahu kapan diracuni, dan racun sudah menumpuk di tubuhnya. Seperti yang dikatakan Lin Suan, jika mereka tinggal di gunung lebih lama lagi, racun di tubuh mereka akan meletus sepenuhnya. Jika mereka tidak bisa menekan racunnya, mereka akan berada dalam bahaya. Naga merah tidak berani gegabuh. Ia dengan cepat mengaktifkan metode rahasianya untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Monyet seputih salju juga memeluk mangkuk kecil yang sudah usang dan bergumam tanpa henti. Di permukaan tubuhnya, lapisan cahaya putih mekar. Setelah beberapa saat, Lin Suan membuka matanya dan menghela nafas lega. Racun di tubuhnya telah dikeluarkan seluruhnya, tapi pemandangan barusan membuatnya sangat waspada. Jika Zero tidak memperingatkannya secara diam-diam, mereka akan berada dalam bahaya. Sial! Tempat ini terlalu jahat. Naga merah membuka matanya dan bergumam. Lin Suan dan naga merah telah mengeluarkan racun dari tubuh mereka dan nyaris menghindari bencana ini. Sial! Tempat ini terlalu jahat. Gumam naga merah. Alis Lin Suan terjalin erat saat dia melihat ke depan sekali lagi. Saya pikir mayat-mayat di jalur gunung semuanya adalah prajurit yang diracuni. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Pasti ada orang-orang seperti mereka yang ingin naik gunung untuk memetik ramuan spiritual terbaik, tetapi orang-orang ini semuanya terinfeksi racun. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menyembuhkan racun tersebut dan mati di gunung. Hanya ada sedikit orang beruntung seperti mereka. Namun, monyet seputih salju tidak menyerah. Ia memeluk mangkuk kecil yang sudah usang di tangannya dan mulai bergumam. Kemudian, mangkuk kecil itu memancarkan kekuatan misterius yang melonjak menuju gunung hitam. Lin Suan dan naga merah menahan nafas dan menunggu dengan sabar, karena mereka tahu kekuatan Tresor Basin. Mungkin itu akan berguna di sini, dan mereka bisa mendapatkan satu atau dua ramuan roh kelas atas. Monyet putih kecil itu terus mengayunkan cakar kecilnya dan memukul mangkuk kecil tersebut. Tidak lama kemudian, mangkuk kecil itu bergetar sedikit dan buah roh tingkat tertinggi muncul di dalam mangkuk. Itu adalah ramuan spiritual yang tingginya 10 kaki. Daunnya berwarna hijau zamrut dan memancarkan vitalitas yang tiada habisnya. Di cabang-cabangnya terdapat empat buah spiritual yang berkilau dan bening, dengan wangi yang kental. Saya benar-benar mengerti. Mata Lin Suan terbuka lebar, sementara mulut naga merah terbuka lebar dari telinga ke telinga, mengeluarkan air liur tanpa henti. Kami kaya, kami benar-benar kaya kali ini. Nak, cepat ambil beberapa lagi. Hal semacam ini jelas jarang terjadi. Jika dia tidak mendapatkannya sekarang, itu akan menjadi kerugian besar. Naga merah mendesak dari samping, sementara rubah kecil seputih salju juga menggaruk telinga dan pipinya dengan gembira. Ia melambaikan cakar kecilnya dan memutuskan untuk memamerkan kahliannya. Namun, di gunung hitam di depan mereka, di istana Bobrok, tiba-tiba, terdengar suara pelan. Kedengarannya seperti bel pagi dan gendang sore. Telepon itu terus berdering. Suara tersebut membawa sifat iblis yang menakutkan, menyebabkan jantung seseorang berdetak tak terkendali. Ekspresi Lin Suan berubah drastis, karena dia merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan jantungnya serasa akan meledak. Untungnya, tubuhnya telah diperkuat oleh begitu banyak harta karun surgawi, dan fisiknya sangat tangguh. Pada saat itu, dia mampu menahan suara iblis. Namun, seluruh rambut di tubuhnya berdiri, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat mengaktifkan Red Lotus Armor dan menutupi tubuhnya. Naga merah juga melompat ke pertahanan armor teratai merah dan melihat ke depan dengan bingung. Apa itu? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Sial, ada makhluk hidup di tempat ini. Siaw Suansi, ayo pergi. Naga merah tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Ia tidak menginginkan buah roh tingkat tertinggi lagi. Monyet putih kecil itu juga terdiam. Ia duduk di bahu Lin Suan dan mengedipkan mata hitam besarnya saat melihat ke depan. Makhluk hidup. Mendengar ini, ekspresi Lin Suan berubah jelek. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mundur. Jelas sekali bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Begitu banyak ahli yang tewas di Gunung Hitam. Namun, pada saat ini, makhluk hidup telah muncul di Istana Bobrok di Gunung Hitam. Entah itu manusia atau bukan, itu sangat berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu, Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan segera pergi. Namun, saat dia bergerak, Ki Hitam tak berujung tiba-tiba muncul dari Gunung Hitam di belakangnya. Itu membentuk awan setan hitam di atasnya, memancarkan aura mengerikan dan menakutkan. Bayangan hitam terbang keluar dari Istana Bobrok dan berdiri di kehampaan. Demoniki melonjak di sekelilingnya, dan itu sangat menakutkan. Lin Suan memisahkan seutas jiwanya dan melihat ke belakang. Tiba-tiba kulit kepalanya mati rasa. Bayangan hitam di belakangnya adalah seseorang, tapi sama sekali tidak terlihat seperti orang hidup. Demoniki mengelilingi tubuhnya. Matanya cekung, dan ada api hijau menari-nari di rongga matanya. Seluruh tubuhnya busuk dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Sial! Apakah ini mutasi yang disebabkan oleh mayat seorang ahli? Naga merah juga kaget karena aura sosok di belakangnya terlalu menakutkan. Zombie? Itu pasti zombie. Nak, cepat pergi. Sosok di belakangnya mengenakan jubah kuno dan sangat tinggi. Dia pastilah seorang ahli yang tiada taranya ketika dia masih hidup. Namun, pada saat ini, dia memancarkan aura mengerikan dan dingin. Dia tampak sangat ganas. Kemudian, zombie kuno itu maju selangkah. Tiba-tiba, kekosongan itu retak dan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Sebuah lubang hitam besar muncul di angkasa. Melihat ini, Lin Suan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menggunakan teknik gerakan tingkat bumi dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melemparkan platform Giyok Misterius untuk berteleportasi dengan cepat. Sosok menakutkan yang bisa menghancurkan kehampaan dengan satu langkah dan menciptakan lubang hitam tak berujung pastinya sangat kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dia lawan saat ini. Benar saja, saat Lin Suan menginjak platform Giyok Misterius, cakar hantu besar turun dari langit dan menghantam. Bang! Kekosongan di depannya retak dan pusaran hitam mengerikan lainnya muncul. Untungnya, Lin Suan dan yang lainnya sudah pergi melalui platform Giyok Misterius. Menurut dugaan Lin Suan, mereka telah tiba di dunia bawah tanah. Oleh karena itu, kali ini mereka mencoba berteleportasi ke atas. Dengan kilatan cahaya, Lin Suan dan yang lainnya muncul di tanah. Menginjak tanah yang kokoh, Lin Suan menghela nafas lega. Namun, dia tidak berani tinggal di sana. Sebaliknya, dia dengan cepat terbang ke depan sejauh puluhan mil sebelum berhenti. Setelah menunggu selama satu jam, dia menemukan bahwa zombie yang menakutkan itu tidak keluar. Baru setelah itu, dia benar-benar rileks. 1007. F. Chuck, itu membuat Ben Huang ketakutan setengah mati. Naga merah juga ketakutan. Beraninya kamu mengatakan itu. Lin Suan memutar matanya ke arahnya. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan datang ke tempat berbahaya seperti itu. Tapi aku tidak menyangka akan ada tempat yang begitu menakutkan di alam darah. Naga merah berkata, sepertinya itu adalah reruntuhan kuno, tapi aku tidak tahu mengapa itu terkubur di bawah tanah. Tampaknya alam darah tidak sederhana. Pasti ada beberapa rahasia kuno yang terkubur di sini. Lupakan saja, siapa yang peduli. Jika zombie benar-benar keluar, para raja di sini akan menanganinya, jadi kita tidak perlu khawatir. Naga merah menggelengkan kepalanya, lalu melihat buah roh tingkat tertinggi di tangan monyet kecil itu dan tersenyum datar. Anak kecil, beri aku satu. Monyet putih kecil itu memasang ekspresi bangga di wajahnya. Pertama, ia memetik buah roh dan memberikannya kepada Lin Suan. Kemudian, dengan enggan ia memberikan satu kepada naga merah tua. Dua lainnya dengan cepat ditelan oleh naga itu. Setelah memakan dua buah roh tingkat tertinggi, monyet putih kecil itu menyipitkan matanya yang berbentuk bulan sabit dan tampak mabuk. Naga merah juga tersenyum dan menelan buah roh tingkat tertinggi di tangannya. Dia tidak akan menyimpan barang sebaik itu. Lin Suan memandang dua orang rakus, satu besar dan satu kecil. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia membalikkan tangannya. Dia memasukkan buah roh tingkat tertinggi ke dalam cincin penyimpanannya. Sebagai seorang alkemis, dia tidak akan menyanyiakan buah roh tingkat tertinggi seperti ini. Setidaknya dia akan membuatnya menjadi anggur roh atau pil roh. Selain itu, dengan bantuan Zero, Lin Suan sekarang dapat mengendalikan 10 ribu binatang ding, jadi menyempurnakan pil roh kelas tujuh bukanlah masalah baginya. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah ramuan roh tingkat tertinggi. Setelah menyingkirkan buah roh tingkat tertinggi, Lin Suan melihat kekejauhan lagi. Dia akan mengingat tempat ini. Dia memutuskan bahwa ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia akan datang ke sini lagi dan memetik semua buah roh tingkat tertinggi. Kemudian, keduanya terbang ke langit. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah kota. Tampaknya meskipun Ruzilong tidak bisa diandalkan, dia masih berhasil berteleportasi ke suatu tempat di dekat kota Bulan Sabit Merah. Setelah memasuki kota, Lin Suan menemukan bahwa di dalamnya sangat ramai. Orang-orang yang datang dan pergi semuanya adalah talenta muda, dan ada juga beberapa pemain besar yang sangat bermartabat. Orang-orang ini berjalan ke arah yang sama dengan kegembiraan di wajah mereka. Hei, apa kalian sudah dengar? Konon Putri Surgawi dari keluarga Murong juga akan menghadiri pesta ulang tahun ini. Tentu saja, aku sudah mendengarnya sejak lama. Aku harus memamerkan keahlian ku di pesta ulang tahun ini. Jika aku bisa mendapatkan bantuan Murong King Cheng, aku bisa langsung masuk ke dalam keluarga Murong. Dalam mimpimu, kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Kalahkan aku dulu. Semua orang mengobrol, jelas sangat bersemangat. Lin Suan terdiam, apakah orang-orang ini ada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun atau untuk melihat keindahan? Namun, ia menemukan bahwa sebagian besar orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah seniman bela diri muda. Jelas sekali, mereka semua mengalami mimpi indah tentang kue yang jatuh dari langit. Kota Bulan Sabit Merah berbeda dari kota-kota lain karena seluruh kota merupakan rumah besar. Ada pavilion, gunung, dan air terjun di mana-mana. Ada berbagai jenis binatang langka yang berjalan di tanah. Lin Suan terperangah saat dia melihat. Dia berseru dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari klan Murong. Seorang penatua sebenarnya dapat memiliki sebuah kota dan menggunakannya sebagai tempat tinggalnya sendiri. Ini terlalu mengesankan dan mengejutkan. Saat dia berjalan lebih jauh, pemandangan berubah lagi. Deretan istana dan pavilion berdiri di atas tanah seperti bintang yang bersinar. Sungguh luar biasa menakjubkan. Banyak burung bangau mahkota merah berputar-putar di sekitarnya. Itu seperti surga di bumi. Itu hanya pinggirannya saja. Area inti sebenarnya ada di depannya. Di depan, ada dua baris murid muda yang menyambut tamu. Semua murid ini sangat tampan. Mereka mengenakan jubah putih dengan lambang keluarga Murong di dada. Meski mereka menyambutnya dengan senyuman, mata mereka tidak bisa menyembunyikan kesombongan mereka. Kamu tidak boleh membawa hewan peliharaanmu masuk. Tiba-tiba, seorang murid keluarga Murong menghentikan linsuan. Lupakan monyetnya, tapi kamu tidak bisa membawa ular ini masuk. Sialan kamu, ada apa dengan matamu? Kamulah ularnya. Seluruh keluargamu adalah ular. Sebelum linsuan bisa mengatakan apapun, naga merah meraung. Itu dari klan naga ilahi. Ia benci jika orang lain menyebutnya ular. Meski begitu, sekarang dia tampak seperti ular. Mendengar suara tersebut, orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka menoleh. Murid dari keluarga Murong juga terkejut. Ular ini bisa bicara. Nak, jika kamu berani berbicara tentang Benhuang, Benhuang akan menghajarmu. Naga merah mengertakkan gigi. Ia telah memulihkan sebagian kekuatannya, jadi ia tidak takut. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak dapat menangkapnya. Diancam oleh ular, wajah murid keluarga Murong itu menjadi gelap. Dia kemudian menatap linsuan. Ularmu memiliki kecenderungan kekerasan. Kamu tidak bisa masuk. Meski ular yang bisa berbicara itu misterius, sebagai murid keluarga Murong, mereka telah melihat segala macam hal aneh. Belum lagi ular, mereka bahkan pernah melihat kerangka yang bisa berbicara. Oleh karena itu, setelah guncangan awal, orang-orang ini menjadi tenang. Mendengar ini, wajah linsuan menjadi gelap. Itu karena dia melihat sekelompok orang yang menunggangi binatang eksotik disambut dengan hormat ke dalam gedung oleh para pekerja. Mereka adalah General Diamond. Mereka sangat kuat. Jika ada bahaya, General Diamond itu akan lebih berbahaya. Namun, murid-murid keluarga Murong tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka menghentikan linsuan. Jelas sekali bahwa orang-orang itu bukanlah pejuang biasa. Meskipun linsuan memiliki penampilan yang luar biasa, dia berpakaian sederhana. Apalagi dia datang ke sini sendirian. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa dia bukanlah murid dari kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang dari keluarga Murong ini tidak memperlakukannya dengan baik. Nak, kamu berasal dari keluarga mana? Apakah kamu punya undangan? Di mana kakakmu? Panggil dia. Wanita lain menonjol dan berbicara lebih kasar. Kamu tidak punya hak untuk bertemu dengan kakakku. Linsuan berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tahu bahwa orang-orang ini jelas mencari masalah dan ingin menindasnya. Meskipun dia tidak mengetahui alasannya, dia dapat menebak bahwa meskipun orang-orang ini adalah murid keluarga Murong, status mereka yang sebenarnya tidak tinggi. Jika tidak, mereka tidak akan ditugaskan menjadi penjaga pintu. Oleh karena itu, meskipun mereka tampak berstatus tinggi di mata orang luar, status mereka yang sebenarnya relatif rendah. Oleh karena itu, orang-orang ini memiliki mentalitas yang menyimpang. Selain itu, mereka harus menyapa orang-orang penting itu dengan senyuman. Oleh karena itu, mentalitas mereka semakin kacau. Kali ini, melihat Linsuan tampak muda ditindas, tentu saja, mereka akan memperlakukannya dengan dingin untuk menunjukkan status mereka sebagai murid dari keluarga yang kuat. Namun, mereka jelas-jelas mencari orang yang salah. Ini karena pemuda di depan mereka tidak takut dengan omelan mereka. Sebaliknya, aura ganas muncul dari tubuhnya, menyebabkan hati mereka sedikit bergetar. Ini membuat mereka semakin marah. 1008. Beberapa murid keluarga Murong sangat marah dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Meskipun mereka hanya penjaga pintu, mereka tetaplah murid keluarga Murong dan rakyat Istana Raja. Kini, seorang pemuda tak dikenal berani mengancam mereka. Dia telah melakukan kejahatan keji. Di mata mereka, tindakan Lin Suan tidak bisa dimaafkan. Beraninya kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Wanita itu berteriak dengan dingin. Anak muda, kamu datang ke tempat yang salah jika kamu mencari masalah. Ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Pemuda itu mendengus. Keluar dari sini atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Senyuman menghina muncul di sudut mulut Lin Suan ketika dia mendengar ini. Orang-orang ini dulunya sombong. Dia belum melakukan apapun, tapi mereka sudah mencapnya sebagai pembuat onar. Kelompok murid keluarga Murong agresif dan tidak menganggap serius Lin Suan sama sekali. Naga merah tidak senang, ada apa dengan sikapmu? Kamu mengundangku ke sini dan sekarang kamu memperlakukanku seperti ini. Kenapa? Apakah kamu meremehkanku? Sekelompok anjing. Jika bukan karena keluarga Murong, Benhuang tidak akan datang bahkan jika Anda mengundang Benhuang. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani memprovokasi keluarga Murong. Apalagi dia berada di wilayah keluarga Murong. Dari mana asal pemuda ini? Beraninya dia tidak takut pada keluarga Murong. Siapa yang tahu? Lihat dia, hanya ada seekor ular di sampingnya. Dia tidak memiliki pelayan dan pakaiannya tidak bagus. Dia jelas bukan murid dari keluarga besar. Mungkin dia hanya seorang pemuda. Sekelompok orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua mengira Lin Suan sudah mati. Adapun murid-murid keluarga Murong, mereka sangat marah hingga tubuh mereka mulai gemetar. Anak muda, beraninya kamu berbicara omong kosong dan mengancam kami. Saya pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Beberapa dari mereka tampak garang dan ingin menyerang. Mereka semua tersenyum dingin ketika aura kuat terpancar dari tubuh mereka. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung Lin Suan. Lin Suan, bagaimanapun, tidak takut. Meskipun orang-orang di seberangnya agresif dan terlihat sangat kuat di mata orang luar, mereka bukanlah ancaman baginya. Suasana antara kedua belah pihak tegang, dan sepertinya akan terjadi perkelahian. Saat ini, suara lembut terdengar dari jauh. Berhenti. Mendengar suara ini, Lin Suan menjadi dingin. Wajah para murid keluarga Murong berubah saat mereka menghentikan langkah mereka. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang akan keluar untuk menghentikan mereka. Namun, melihat penampilan murid keluarga Murong, identitas orang yang datang seharusnya tidak sederhana. Benar saja, seberkas cahaya bersinar, dan sesosok tubuh bergegas dari jauh, muncul di depan semua orang. Ini adalah wanita cantik. Dia mengenakan gaun kuning muda, dan penampilannya cantik dan imut. Namun, ada sedikit kemarahan di matanya. Saudari Ling Er. Para murid keluarga Murong berteriak dengan hormat. Lin Suan tersenyum. Jadi itu kamu. Orang yang datang tidak lain adalah gadis kecil di sisi Murong King Cheng, Ling Er. Ling Er meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan lembut, Ini Lin Suan, Lin Gong Si. Dia adalah tamu yang diundang oleh nona muda. Beraninya kamu menghentikannya. Cepat pergi. Nona muda mengundangnya. Ketika murid-murid keluarga Murong mendengar ini, tubuh mereka gemetar dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pada saat yang sama, mereka sangat ketakutan dan menyesal. Mereka tidak menyangka kalau pemuda di depan mereka adalah tamu yang diundang oleh nona muda. Ling Gong Si, kami tidak mengetahui identitas Anda. Mohon maafkan kami, kata beberapa murid keluarga Murong. Tidak apa. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimanapun, pihak lain adalah murid keluarga Murong. Terlebih lagi, hari ini adalah pesta ulang tahun penatua Murong. Dia tidak akan meremehkan keluarga Murong karena masalah sekecil ini. Terlebih lagi, pihak lain telah meminta maaf dan terlihat sangat ketakutan. Dia menduga mereka tidak akan berani menimbulkan masalah baginya di masa depan. Lin Gong Si, tolong ikuti saya. Ling Er memberi isyarat agar Lin Suan mengikutinya. Lin Suan mengangguk sedikit dan mengikuti Ling Er ke dalam. Setelah Lin Suan pergi, para murid keluarga Murong menghela nafas lega. Namun, wajah mereka masih dipenuhi ketakutan. Tadi itu terlalu berbahaya. Jika pihak lain tidak menyerah dan bersikeras untuk menemui nona muda, mereka pasti akan dihukum. Untungnya, mereka aman sekarang. Namun, mereka memutuskan tidak akan memprovokasi pihak lain di masa depan. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut lagi. Hasil ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka awalnya mengira pemuda itu akan diusir oleh murid-murid keluarga Murong dan diberi pelajaran. Namun, mereka tidak menyangka seseorang akan dengan hormat mengundangnya masuk. Terlebih lagi, nona muda yang disebutkan Ling Er telah menarik minat mereka. Untuk bisa membuat murid-murid keluarga Murong ini begitu ketakutan, identitasnya pasti luar biasa. Namun, mereka tidak mengira itu adalah Murong King Cheng. Bagaimanapun, ada beberapa murid inti keluarga Murong yang datang kali ini. Selain itu, orang-orang ini tidak menyangka bahwa Lin Suan akan berhubungan dengan Murong King Cheng. Jika mereka mengetahuinya, rahang mereka pasti akan jatuh ke tanah. Lin Suan mengikuti Ling Er dan berjalan menuju depan istana. Dasar bocah, trik apa yang kamu gunakan untuk mengelabui nona muda agar mengundangmu ke sini? Ling Er berkata dengan sengit. Aku memperingatkanmu, jangan berani-berani memikirkan nona mudaku. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Jelas sekali, gadis kecil itu telah menerima perintah dari Murong King Cheng untuk datang ke sini. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lin Suan. Lin Suan tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia tidak menjawab, saat ini, apapun yang dia katakan akan salah. Oleh karena itu, lebih baik tidak mengatakan apapun. Bagian depan istana menjadi hidup kembali. Banyak seniman bela diri datang dan pergi. Terlebih lagi, status dan temperamen mereka jauh lebih unggul dibandingkan mereka yang berada di pinggiran. Hah! Tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Itu dipenuhi dengan permusuhan. Lin Suan menoleh sedikit dan mencibir. Karena tak jauh dari situ, Willow Lens sedang menatapnya dengan kebencian. Niat membunuh di matanya akan memadat. Namun, Lin Suan tidak peduli. Dia tahu bahwa pihak lain tidak akan berani mengambil tindakan. Benar saja, Willow Lens sedang menatapnya dan tidak melakukan apapun. Kamu benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Kamu baru saja tiba dan sudah memprovokasi orang. Linger mengerutkan kening. Bukan apa-apa. Dia adalah musuh di masa lalu. Namun, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelnya sekarang. Lin Suan berkata dengan ringan. Memang benar, jika itu terjadi di masa lalu, Lin Suan pasti akan memperlakukan Willow Lens sebagai lawan. Namun, setelah periode temper ini, kekuatan dan visinya jauh lebih tinggi. Seseorang seperti Liu Qiang tidak lagi layak untuk diperhatikan. Aku memperingatkanmu. Jangan gegabuh. Meski Willow Lens bukan apa-apa, keluarganya tidak bisa dianggap remeh. Linger berpikir sejenak dan mengingatkannya. Oh, apa istimewanya dia, Lin Suan bertanya. Dia benar-benar tidak tahu. Dia salah satu anak buah Pangeran Ling Feng. Linger berkata, dan dia bukan orang biasa. Ada delapan klan besar di bawah Tuan Muda Ling Feng. Mereka sangat kuat dan Jendral Liu adalah salah satunya. Seribu sembilan. Pangeran Ling Feng memiliki delapan keluarga kuat di bawahnya, dan keluarga Liu adalah salah satunya. Jadi, kamu bisa mengabaikan Willow Lens, tapi kamu tidak bisa mengabaikan keluarga Ryu, Linger mengingatkannya. Saya tidak tahu ada hal seperti itu. Lin Suan mengangguk. Dia tidak menyangka Willow Lens memiliki latar belakang keluarga yang begitu kuat. Pada saat ini, tatapan dingin dan suram lainnya menyapu. Lin Suan menoleh dan menemukan bahwa itu adalah wajah familiar lainnya. Pemilik tatapan dingin itu tidak lain adalah Sen Yaotian, yang pernah berkonflik dengannya sebelumnya. Saat itu, Sen Yaotian sangat berkuasa di Sayu dan merupakan salah satu orang paling berkuasa di antara generasi muda. Dia memiliki konflik dengan Lin Suan dan bahkan bertengkar hebat dengannya. Kemudian, keduanya masuk Universitas Sen Mu bersama. Namun, setelah itu, Lin Suan melonjak ke langit dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Akademi Bela Diri Abadi. Sen Yaotian, di sisi lain, masih merupakan murid biasa yang bahkan belum memasuki peringkat mistik terhormat. Tentu saja, ini tidak berarti Sen Yaotian lemah. Hanya saja ada terlalu banyak orang jenius di Sen Mucol Lege, dan semuanya adalah monster. Huff, aku tidak menyangka kamu akan datang. Sen Yaotian mendengus dingin, dan ekspresinya dingin. Di sampingnya, ada tiga murid keluarga Sen. Aura mereka kuat, dan ekspresi mereka tidak bersahabat. Saya tidak berencana untuk datang, tapi King Cheng bersikeras, jadi saya datang. Lin Suan mengangkat bahu. Mendengar ini, ekspresi murid keluarga Sen berubah, dan Sen Yaotian mengertakkan gigi. Penampilan murong King Cheng tidak ada bandingannya, dan dia berbakat dan cerdas. Statusnya bahkan lebih mulia, dan dia bisa dikatakan sebagai dewi generasi muda. Bahkan murid keluarga Sen akan bangga menikahi murong King Cheng. Namun, murong King Cheng seperti peri dunia lain yang menjaga jarak dari semua orang. Tapi sekarang, seseorang benar-benar mendapatkan bantuan dari murong King Cheng dan bahkan diundang kejamuan makan. Hal ini membuat mereka menjadi gila. Huff, kamu hanyalah seorang pria yang hidup dari seorang wanita. Jika kamu tidak mendapat undangan King Cheng, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa memasuki tempat ini. Seorang murid keluarga Sen mendengus. Dibutuhkan keterampilan untuk hidup dari seorang wanita. Setidaknya, kamu tidak memiliki keterampilan itu. Lin Suan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, penglihatannya juga menjadi lebih tinggi. Sekarang, Lin Suan memiliki dunia di dalam hatinya. Dia sedang memikirkan bagaimana cara untuk naik lebih tinggi dan tidak menurunkan dirinya ke level yang sama dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum dan mengabaikan ejekan dan ejekan tersebut. Murid keluarga Sen merasa seolah-olah mereka sedang dicakar oleh kucing ketika mereka melihat senyuman tenang dari pihak lain. Mereka awalnya mengira Lin Suan akan marah dan berdebat dengan mereka. Dengan begitu, mereka punya kesempatan untuk bergerak, tapi pihak lain sepertinya tidak peduli sama sekali. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah baru saja meninju udara, dan mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan lagi. Linger yang memimpin juga merasa pusing. Dia tidak menyangka Lin Suan akan berselisih dengan keluarga Sen selain keluarga Ryu. Meskipun orang-orang ini bukan murid inti keluarga Sen, keluarga Sen tetaplah keluarga Raja. Mereka sekuat keluarga Murong, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kamu pertama kalinya aku melihat orang sombong sepertimu yang hidup dari seorang wanita. Saat ini, beberapa murid keluarga Ryu berjalan dan mencibir. Saya tidak tahu apakah dia hidup dari seorang wanita, tapi saya melihat beberapa kelinci yang iri. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Ya ampun, mata mereka semerah batu rubi. Dia tersenyum menghina dan tidak mau repot-repot memperhatikan orang-orang ini. Apa katamu? Siapa kelinci-nya? Jelaskan dirimu sendiri. Iri, kami iri padamu, lelucon yang luar biasa. Para murid keluarga Sen dan keluarga Ryu sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan. Mereka menatap Lin Suan dengan ganas. Ada apa? Apa aku terkena sakit? Lin Suan mencibir. Orang yang berkuasa tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Itu karena dia kuat dan tidak perlu dihakimi oleh orang lain. Hanya mereka yang tidak kuat yang akan melompat-lompat sepanjang hari seolah-olah mereka takut orang lain tidak mengetahui keberadaan mereka. Badut-badut ini hanya cocok untuk dijadikan lelucon. Mereka bahkan tidak layak disebut dalam pertarungan sesungguhnya. Suara Lin Suan seperti pedang tajam yang menusuk jauh ke dalam hati mereka. Willow Lens, Sen Yaotian, dan yang lainnya gemetar karena marah. Badut, kamu adalah orang pertama yang berani mengatakan hal itu kepada murid keluarga Sen. Suara dingin terdengar, dan hati semua orang bergetar. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang sangat tampan berjalan dari jauh. Dia memegang cangkir anggur giok di tangannya, dan wajahnya sangat dingin. Meskipun dia tidak dengan sengaja melepaskan auranya, dia seperti dewa perang, memberi orang rasa penindasan yang tak terbatas. Sangat kuat. Merasakan tekanan, wajah para seniman bela diri di sekitarnya berubah. Dia terlalu kuat. Pemuda ini pasti berada di alam mulia langit keempat. Langit keempat dari alam yang mulia sudah menjadi ahli. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Adapun Sen Yaotian dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Saudara Yulong. Sen Yaotian dan yang lainnya berteriak dengan semangat. Lingar juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka segalanya akan menjadi begitu rumit. Hati-hati. Orang itu adalah Sen Yulong, murid inti keluarga Sen. Kekuatannya jelas tidak sebanding dengan Sen Yaotian dan yang lainnya. Lingar dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lin Suan. Murid inti keluarga Sen. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia secara alami bisa merasakan aura kuat dari pihak lain. Ini adalah murid inti keluarga Sen. Sangat kuat. Bahkan di Sen Mucol Lege, dia harus masuk sepuluh besar. Seperti yang diharapkan dari keluarga Raja. Benar-benar kuat. Lin Suan menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak cocok dengan pihak lain, dia harus mengakui bahwa kekuatan murid inti istana Raja benar-benar menakutkan. Namun, dia tetap tidak bisa mengintimidasi pihak lain. Sen Yulong. Dia adalah Sen Yulong. Pada saat ini, para seniman bela diri di sekitarnya juga berseru. Dia adalah murid inti keluarga Sen. Pantas saja auranya begitu kuat. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan murid inti istana Raja. Tampaknya perjamuan ini tidak sia-sia. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat bersemangat. Mau bagaimana lagi? Keluarga Raja adalah penguasa benua Tianwu. Itu adalah tempat paling suci di hati setiap orang. Dan murid inti keluarga Raja bahkan lebih jenius lagi. Orang-orang memandang mereka. Ekspresi Sen Yulong dingin. Dia berjalan perlahan dengan cangkir anggur giok di tangannya. Ketika dia berhenti di depan Lin Suan, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman menghina. Dia sudah lama mendengar nama Lin Suan. Dia hanyalah seorang anak kecil tanpa latar belakang. Dia hanya punya beberapa bakat. Namun, dia berani mendekati murong kinceng. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Hari ini, dia ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki anak ini. Kemunculan Sen Yulong mengejutkan para seniman bela diri di sekitarnya. Para murid keluarga Sen bahkan lebih bersemangat. Sen Yautian mengepalkan tinjunya dan memandang Lin Suan sambil mencibir, Hef, mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong di depan saudara Yulong. 1010. Kenapa? Kamu terlihat sangat percaya diri. Mungkinkah kamu lebih baik dalam hidup dari seorang wanita? Lin Suan berkata dengan santai. Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan identitas dan kekuatan Sen Yulong, jadi dia tidak sopan dalam kata-katanya. Lin Suan tidak takut dengan kekuatan Sen Yulong. Kerumunan orang terkejut. Siapakah Sen Yulong? Dia adalah murid inti keluarga Sen dan pejuang jenius dari keluarga raja. Ketika orang seperti itu berjalan keluar, para tetua dan kepala keluarga harus memberi hormat padanya. Namun kini ada yang berani memprovokasi dia. Ini terlalu mengejutkan. Siapa anak itu? Apa latar belakangnya? Tahukah kamu? Mungkinkah dia menjadi murid dari kekuatan tertinggi? Tidak yakin. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kerumunan sedang berdiskusi dan menebak identitas Lin Suan. Menurut pendapat mereka, jika dia berani melawan murid inti keluarga Sen, dia harus menjadi murid dari kekuatan tertinggi. Namun, setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa tidak ada yang mengenal Lin Suan. Sebenarnya alasannya sederhana. Lin Suan hanyalah orang terkenal di Sen Mucol Lege. Orang-orang ini datang dari seluruh alam darah dan bahkan bukan murid kampus. Jadi wajar jika mereka belum pernah mendengar tentang Lin Suan. Tapi wajah Sen Yulong menjadi gelap saat mendengar ini. Seorang murid kecil dari Sen Mucol Lege berani berbicara dengannya seperti ini. Dia pasti memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Nak, kamu sangat berani. Tapi tahukah kamu konsekuensi mengatakan ini? Suara Sen Yulong terdengar dingin dengan sedikit niat membunuh. Kalau begitu, kamu tidak tahu konsekuensi mengatakan ini padaku. Lin Suan tidak mundur. Melihat ini, mata para prajurit di sekitarnya hampir keluar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berani melawan Sen Yulong. Bagus, bagus, bocah. Kamu punya nyali. Kaulah orang pertama yang berani mengancamku, Sen Yulong. Setelah jamuan makan, mari kita berdebat. Coba aku lihat apakah kekuatanmu sebaik mulutmu. Sen Yulong berkata dengan dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Itulah yang saya cari. Saya juga ingin melihat seperti apa murid inti keluarga Sen. Lin Suan mencibir, tidak peduli sama sekali. Huff, dia hanya murid dari Sen Mucol Lege. Kaka Yulong, kamu tidak perlu melakukan apapun. Teriakan dingin lainnya terdengar. Kemudian, sosok tinggi muncul di pandangan semua orang. Ini juga seorang pemuda. Penampilannya sangat kasar, dan dia memiliki tipe kecantikan yang liar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung melintasi beberapa ratus kaki. Hanya dalam dua atau tiga langkah, dia telah sampai di depan semua orang. Sangat cepat. Gerakan kaki yang sangat indah. Semua orang terkejut. Kecepatan seperti ini telah melampaui ekspektasi mereka. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang datang adalah pakar pemuda terkemuka lainnya. Kaka laki-laki. Melihat pemuda liar ini, Willow Lens berteriak penuh semangat. Murid keluarga Ryu yang lain juga berteriak kegirangan. Kaka Liu Yol. Aku ingin melihat siapa yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dan bertarung dengan saudara Yulong. Sosok Liu Yol tinggi, dan matanya tajam. Dia seperti binatang buas yang tiada taranya dengan aura yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, Lingyer menghela nafas. Seperti yang diharapkan, keluarga Ryu juga ikut campur. Mengingat situasi saat ini, Lin Xuan kemungkinan besar dalam bahaya. Dia menghela nafas dan hanya bisa berkata dengan cepat, Semuanya, Lin Gongzi ini diundang oleh Nona kita. Saya harap Anda tidak menghentikannya. Nona Lingyer, kami akan menghadap Nona King Cheng. Namun, apa yang dilakukan orang ini hingga pantas mendapatkan bantuan Nona King Cheng. Saya pikir Nona King Cheng mungkin telah tertipu olehnya. Sekarang, saya akan memperlihatkan wajah jeleknya. Suara Liu Lai nyaring seperti sambaran petir. Nona King Cheng, mungkinkah itu Murong King Cheng? Mendengar hal tersebut, masa pun kaget. Mereka tidak menyangka pemuda ini diundang secara pribadi oleh Murong King Cheng. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa bahkan Shen Yulong, Liu Lai, dan yang lainnya tidak memiliki prestise seperti itu. Terlebih lagi, dari perkataan Liu Yol, pemuda ini sepertinya adalah murid Universitas Shen Mu. Namun, mereka tidak tahu kapan Universitas Shen Mu memiliki murid seperti itu. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, nama Lin Suan akan dikenal oleh orang-orang ini. Aku juga ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Lin Suan mengambil langkah maju, dan aura tajam melonjak dari tubuhnya. Menghadapi Willow Lens, dia tidak takut dan siap bertarung kapan saja. Merasakan aura Lin Suan, para seniman bela diri di sekitarnya tersentak. Auranya terlalu menakutkan. Itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang terhunus. Semua orang terkejut. Aura pedang yang sangat tajam. Benar saja, seseorang yang diundang oleh Nona Murong. Dia benar-benar kuat. Orang-orang yang hadir tidaklah lemah. Meski hanya ada satu aura, mereka masih bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung di tubuh Lin Suan. Semua orang sangat bersemangat. Keduanya dianggap pakar muda terbaik. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menjadi pertarungan yang seru. Oh, apakah seseorang akan bertarung? Biarkan saya melihatnya. Pada saat ini, terdengar tawa. Kemudian, seorang pemuda berpakaian mewah berjalan dari jauh. Dia tersenyum dan tertawa keras saat dia berjalan mendekat. Melihat orang itu, Ling Er menghela nafas lega. Awalnya, dia khawatir Lin Suan dan Liu Yol akan dirugikan jika mereka bertarung. Sekarang, sepertinya semuanya akan baik-baik saja. Tuan Muda Kingsu, Anda juga di sini, kata Ling Er. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Murong Kingsu ada di sini. Perjamuan ulang tahun ini diselenggarakan oleh seorang tetua berpangkat tinggi di keluarga Murong. Murong Kingsu adalah keturunan langsung dari tetua ini. Dengan kata lain, Murong Kingsu adalah tuan muda dari kota Bulan Sabit Merah. Karenanya, identitasnya juga luar biasa. Setelah mengetahui identitas pihak lain, Lin Suan menarik aura pedangnya dan tidak menyerang. Di sisi lain, Naga Merah berkata dengan dingin kepada Liu Yol, Nak, kamu beruntung. Kalau tidak, kamu akan terbunuh. Benar-benar marah. Orang-orang ini terlalu hina. Mereka semua pantas mati. Huff. Liu Yol mendengus dingin saat cahaya menakutkan keluar dari matanya. Murong Kingsu melangkah mendekat dengan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan lantang, Semuanya, hari ini adalah pesta ulang tahun leluhurku. Tolong beri aku wajah dan bertarunglah di lain hari. Jika saatnya tiba, Saya bisa mengundang semua teman saya untuk menyaksikan kalian berdua. Sejak saudara Kingsu berbicara, Saya akan bertarung di lain hari. Liu Yol berbalik dan tersenyum pada Murong Kingsu. Lalu, dia menoleh dan menatap Lin Suan lagi. Dia berkata dengan dingin, Anggaplah dirimu beruntung. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Nikmati saat-saat terakhirmu. Liu Yol menatap Lin Suan seperti malaikat maut dan mengumumkan kematiannya. Liu, jika kamu berani bicara seperti itu padaku lagi, Aku akan membunuhmu dengan pedangku. Aku tidak peduli siapa kamu. Lin Suan juga marah. Pihak lain begitu agresif dan memprovokasi dia berkali-kali. Bahkan patung tanah liat pun akan marah, apalagi dia. Dia mengambil satu langkah ke depan dan aura pedang di tubuhnya menjadi sangat tajam. Itu membentuk sinar pedang yang menggantung di udara. Dan berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. Terima kasih.